Wali Kota Madiun Maidi tinggal hitungan hari menjalankan tugasnya, posisi orang nomor 1 di Kota Madiun, bahkan diisi oleh pejabat Wali Kota. Terkait hal itu, Maidi menilai selama PJ Wali Kota Madiun diisi orang birokrasi, hal tersebut tidak jadi masalah. Hal itu ditegaskan Wali Kota Madiun Maidi usai mengikuti jalan sehat di lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman pada Sabtu 27 April 2024. Diketahui, Maidi akan selesai masa jabatannya sebagai Wali Kota Madiun pada Minggu 28 April 2024. Empat nama yang diusulkan sebagai PJ Wali Kota, diantaranya Suko Dwihandiarto, Sekda Kota Madiun, Agus Pramono, Sekda Ponorogo, Mohamad Sodik Triwidianto, Sekda Ngawi, serta Pemprov Jati mengusulkan Edy Suprianto, Kepala Bakas Bangpol, Jawa Timur. Wali Kota Madiun Maidi menilai siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai PJ Wali Kota Madiun tidak jadi masalah. Terlebih, nama-nama yang diusulkan memiliki latar belakang birokrasi. Apalagi untuk program APBD 2024 sudah disepakati dan tinggal menjalankan. Jawa Wali Kota nanti tanggal 29 sore dilantik, PJ-nya bagus, PJ-nya dari birokrasi, dan PJ-nya pengalaman pemerintah. Insya Allah dengan pengalaman pemerintah, dia tahu mana yang dilakukan, mana yang tidak, itu dia lebih baik juga. Sehingga tidak mengkhawatirkan dan dia pasti memajukan Kota Madiun. Itu pasti juga. Saya senang sekali, tidak apa-apa. Itu karena PJ-nya orang pemerintahan, maka untuk menjalankan pemerintahan sudah tidak belajar lagi. Langsung dia bisa ngegas yang sudah menjadi program-program. Itu yang kita lihat. PJ Wali Kota Madiun bakal dilantik pada 29 April nanti. Nama yang sempat santer beredar yakni Edy Suprianto, Kepala Bakas Bangpol, Jawa Timur. Meski begitu, hingga kini masih simpang siur. Kris Wanto, JTV Madiun